Assalamualaikum, saya Jajan Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita akan membahas kota Bekasi. Untuk selengkapnya, taksikan terus di luar city. Kita akan membicarakan soal kinerja pemerintah kota Bekasi yang dipimpin Rahmat Ependi. Salah satu indikator baik buruknya kinerja pemerintah daerah kota Bekasi bisa dilihat dari pencapaian atau realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut. Yang pertama soal pendapatan contohnya. Di tahun 2021, target pendapatan kota Bekasi dipatok 5,9 triliun dan sampai bulan November 2021 yang sudah terserap atau dicapai sebesar 4,9 triliun. Berarti baru 84,33 persen. Masih ada satu bulan bagaimana pemerintah kota Bekasi mengenjot target pendapatan. Mayoritas relasi pendapatan yang diperoleh pemerintah kota Bekasi sebagian besar diperoleh dari dana transfer pusat atau anggaran yang dikucurkan dari pusat. Dari target 1,5 triliun, hampir keseluruhan sudah dikucurkan atau presentasinya 99,76 persen. Ini sangat tinggi. Dan meskipun tinggi, ini bukan prestasi karena uang itu baru masuk dan belum digunakan. Kalau kita ingin melihat bagaimana kinerja asli dari pemerintah kota Bekasi, kita bisa melihat dari pendapatan asli daerah. Karena ini diatur sendiri oleh pemerintah kota Bekasi. Untuk PAD, dari target 2,5 triliun yang baru tercapai hanya 2,1 triliun, 84,42 persen. Masih sangat jauh dari target. Jadi yang tinggi itu ternyata dana transfer dari pusat untuk realisasi pendapatan kota Bekasi. Padahal pun dari pendapatan asli daerah yang merupakan kinerja real yang dikerjakan oleh pemerintah kota Bekasi hanya 84 persenan saja. Selanjutnya, teman-teman, ada juga pos belanja. Pemerintah kota Bekasi menargetkan belanja di tahun 2021 sebesar 6,1 triliun. Adapun yang sudah digunakan atau sudah direalisasikan baru sekitar 4,2 triliun atau 69,92 persen. Jadi yang baru dikerjakan atau digunakan anggaran yang tadi didapatkan baik dari pusat dan PAD ternyata belum sampai 70 persen sampai bulan November. Dan sisanya bakal dikejar di akhir tahun, di bulan Desember. Jadi tidak aneh kalau teman-teman melihat teman-teman dari kota Bekasi banyak pembangunan jalan di sana-sini di bulan November-Desember ini. Karena memang pemerintah kota Bekasi gercepnya di akhir tahun, November-Desember. Di awal-awal tahun mereka jalan santai. Kemudian ambil start, lari di akhir tahun. Tentunya ini akan menjadi masalah. Karena banyak program kegiatan yang bisa tidak tercapai bahkan mungkin tidak jadi dilaksanakan. Untuk kos belanja sendiri, kita bisa melihat yang paling tinggi itu ada di belanja pegawai untuk gaji realisasinya. Dari target 2,1 triliun yang sudah disalurkan, 1,6 triliun atau sekitar 76 persen lebih. Padahal untuk kos belanja yang cukup penting misalnya untuk kos belanja modal terkait dengan pembangunan pembangunan fasilitas umum infrastruktur dari target 1,2 triliun yang baru digunakan hanya 590 miliar saja. 48 persen. Tidak sampai 50 persen. Jadi sangat rendah, teman-teman. Untuk kos belanja modal untuk kebangunan jalan, gedung, atau fasilitas umum lainnya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kota Bekasi. Kita bisa prediksi kos belanja modal atau proyek-proyek terkait infrastruktur dan fasilitas umum di pemerintah kota Bekasi banyak yang batal atau bahkan mungkin paling baik yang mangkrak. Nanti dijalankan, dilanjutkan di tahun 2022. Dan siapa yang dirugikan? Tentunya masyarakat umum. Masyarakat. Karena salah satu fungsi dari APBD ini tadi terkait dengan perbaikan fasilitas atau infrastruktur seperti jalan dan sebagainya agar roda ekonomi berjalan dengan baik. Dan kegiatan masyarakat bisa dijalankan dengan lancar. Kalau masih banyak jalan berlubang terus juga serapan air yang belum diperbaiki di sana-sini ketika masuk musim penghujan ya bakal banjir dan sebagainya. Dan pos belanja lainnya yang tidak kalah penting ada di pos belanja lainnya yakni hibah dan bansos. Untuk belanja hibah dari anggaran yang diterikatkan 186 miliar yang baru dikucurkan baru 101 miliar saja atau 54 persen. Masih sangat rendah padahal ini mungkin bisa dirasakan oleh formas atau masyarakat komunitas di kota Bekasi. Jadi ketika penyaluran dana hibah yang masih rendah dan kemudian dikejar di akhir tahun ini juga menjadi tanda tanya. Karena bisa dibayangkan disalurkannya di akhir tahun tapi nanti harus dikerjakan oleh penerima hibah itu dalam range waktu satu bulan. Jadi bisa menimbulkan persoalan. Atau bahkan nanti mungkin penyalurannya ya asal buang saja yang penting realisasi tinggi. Begitupun dengan belanja bantuan sosial dari target 120,25 miliar yang baru disalurkan hanya 87 miliar sekitar 72 persen. Kalau untuk belanja modal itu disalurkan kepada komunitas formas atau lembaga yang ada di kota Bekasi bantuan sosial itu nanti disampaikan ke masyarakat langsung. Misalnya lagi pandemi, COVID, bantuan sebako, dan sebagainya. Tapi ternyata penyalurannya baru sekitar 72 persen saja. Masih banyak nih uang bansos yang belum disalurkan. jangan sampai nanti penyaluran bansos di bulan November Desember ya asal lempar saja dan bahkan tidak tepat sasaran. Secara keseluruhan kinerja pemerintah kota Bekasi terkait dengan pendapatan dan belanja khususnya belanja yang masih tidak sampai 70 persen kita nilai masih sangat buruk dan bahkan teman-teman terkait dengan pelaksanaan proyek yang ada di pemerintah kota Bekasi juga ada catatan yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Keuangan bahkan kita juga sempat melaporkan terkait dengan proyek bermasalah di kota Bekasi misalnya proyek selanjutan tahap 2 pembangunan payoper Jalan Selewangi Simpang Cipendawa Bojong yang dikerjakan tahun 2019 anggarannya sangat fantastis sebesar 142 miliar dan itu bermasalah kita sudah melaporkan ke Kejari dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dalam proyek ini ada potensi kerugian sampai 39,8 miliar kemudian dalam pengerjanya juga ditemukan tadi 7 persoalan karena antara perjanjian kontrak dengan pengerjaan real di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan RAB dan akibatnya tadi ada potensi kerugian negara sampai 39,8 miliar jadi untuk kinerja pemerintah kota Bekasi mulai dari pendapatan belanja dan juga tadi ada persoalan terkait proyek ratusan miliar dan ditemukan potensi kerugian negara dan sudah disampaikan sebenarnya kasus ini kepada pihak berunang tapi masih belum ada tindak lanjut menjadi catatan tersendiri padahal kota Bekasi tidak jauh dari Jakarta akhir-akhir ini KPK sering melakukan OTT tapi kota Bekasi justru lewat dari radar KPK mudah-mudahan persoalan dengan yang kita sampaikan tadi terkait proyek playover ratusan miliar mendapat perhatian dari Komisi Pemberentasan Korupsi sekian saya jajang Nurjaman digorong aparat pendapat hukum dan penyuki pemberantasan teruk di jadi negara persiapara satu kebohanan di mahruman dua kematian di wajib berkata tinggal bersama orang orang kematian kematian di mahruman di daftar kematian di mahruman di mahruman kematian berkata kematian Terima kasih.